Terima kasih telah menonton Kiranya Tuhan melayakkan kehidupan kita Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat ini Yang ada di lantai satu Yang ada di rumah dimanapun Anda berada Bawa hidupmu untuk memuliakan Tuhan Haleluya Yesus Bapak layakkan kami Tuhan Haleluya Biarlah kami hanya terpaku Dan memandang Kau saja ya Tuhan Kami tidak memandang orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan Biarlah kami menanggalkan Segala hal yang tidak berkenan di hadapanmu ya Tuhan Haleluya 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 Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Kami berdiri di hadapanmu Tuhan Kami membawa hidup kami Tuhan Kami yang tidak layak Tuhan sudah layakkan Tuhan sudah tebus di atas kayu salib Dan kau telah mati bagi kami ya Tuhan Haleluya Sembah Tuhan Sembah Tuhan Sembah Tuhan Haleluya Hanya Engkau yang layak ditinggikan Engkau Bapak yang layak dihormati Yang layak dimuliakan Hanya Engkau Tuhan Hanya Engkau Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Rangkulis Terima kasih wag Terima kasih saat anot Terima kasih atasindustrie Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kami masuk ke hadiratmu Bawa persembahan ke tempat kudusmu Pujian gunakan sembah ku berikan Bagimu ala yang mulia Kau layakkan kami Tuhan Mau hampirimu melihat tata kemuliaan Pujian gunakan sembah ku berikan Bagimu ala yang mulia Oleh kuasa daramu Kau tetap terus saksaku Kedudusanmu melikupiku Kasihmu Mengalir memulihkan hidupku Sungguh besar anugramu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Tuhan Kau naikmu Kau naikkan sembah ku berikan Bagimu Bagimu ala yang mulia Bagimu ala yang mulia Bagimu ala yang mulia Oleh kuasa daramu Oleh kuasa daramu Tuhan Kau tetap terus saksaku Kau tetap terus saksaku Pertemusanmu sudah terjadi Dan pembahasanku Kau tidak terjadi Kau tidak terjadi Kasihmu Mengalir memulihkan hidupku Sungguh besar anugeraku Kau samankan hidupku Ku menjadi cinta-cinta Oleh ku rasa darahmu Ku menyusahkan hidupku Lepaskan hidupku Mengalir memulihkan hidupku Ku menyusahkan hidupku Mengalir memulihkan hidupku Sungguh besar anugeraku Mengalir memulihkan hidupku Mengalir memulihkan hidupku Ku menyusahkan hidupku Ku menyusahkan hidupku Sampai Agustusanku Dan kudusanku Dukungku Kasihmu Mengalih Memulihkan hidupku Sungguh gosanku Kau sangat menghidupku Ku menjadi cinta Pertanyaan Oleh kuasa Jadi cinta Ku menjadi cinta Anda baru Oleh kuasa Sekarang lagi Kau sangat menghidupku Kau sangat menghidupku Salam Kristus Itulah makasih bagi kita Haleluya Haleluya Terima kasih Terima kasih Haleluya Haleluya Sungguh kasihmu Nyata bagi kami Haleluya Haleluya Ada tempat Ada tempat Yang mulia Anugerahmu Terjura Kau berikan Kau berikan Hidupmu Sebagai ganti Dosaku Selalu Lebih Lebih Dari Yang ku Kira Pengampunan Yang ku Terima Kasih Yesus Yang abadi Mengalir Dikau Wari Tuhan Oleh Karena Salikmu Salur Hidupku Milikmu Tuhan Darahmu Secitaku Kuasa Salikmu Hibu kulitanku Lebih dari yang kukira Mengampunan yang ku terima Kasih Yesus yang abadi Mengarikan awal ini Oleh karena salingmu Seluruh hidupku milikmu Jangan lupa Secikanku Kuasa salingmu Kulitanku Oleh karena salingmu Seluruh hidupku milikmu Seluruh hidupku Seluruh hidupku Seluruh hidupku Seluruh hidupku Kuasa salingmu Kulitanku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Oleh karena salingmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oleh karena salingmu Terima kasih 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 Kuasa salibmu kulitanku. Kuasa salibmu kulitanku. Kuasa salibmu Tuhan kulitanku. Haleluya. Haleluya terima kasih Bapak yang baik. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Tidak ada kata-kata yang paling indah yang dapat kami berikan kepada-Mu. Selain pujian, hormat, syukur yang kami naikkan bagi Bapak yang sangat baik. Terima kasih Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan hari ini Tuhan kami boleh ada, kami berdiri di tempat ini. Di dalam hadirat-Mu menikmati baik-Mu Tuhan. Dan kami dilayakkan untuk kami menjadi anak-anak-Mu. Kami masih dilayakkan Tuhan untuk memanggil Engkau Aba ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, untuk kekuatan, dan semuanya yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami pertarukan semuanya di dalam ketaatan kami kepada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar semua. Biarlah kemuliaan Allah nyata dan kami ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Sebelum duduk, pandang kiri kanannya. Kasih senyum yang terbaik, yang terindah. Haleluya. Mari kita berikan tepungan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita tahu kalau hari minggu itu adalah hari-hari-hari celebrate kita. Di mana kita memuji Tuhan. Di mana kita menyembah Tuhan. Di mana kita memberikan pengucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Karena kenapa? Hari-hari kemarin yang sudah kita jalani. Itu adalah ibadah-ibadah kita. Amin. Hari kemarin yang sudah kita jalani. Seminggu yang sudah kita lewati. Yang kita tapaki. Yang kita jalani. Itu adalah ibadah kita. Saya mau tanya pagi ini. Siapa yang menang di dalam ibadahnya? Sepanjang minggu ini? Enggak ada. Oh ada. Kasih tepuk tangan buat satu jiwa yang menang di dalam ibadahnya. Siapa? Oh maaf. Di bawah mungkin ya. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak atau saudara-saudara juga yang mengangkat tangan. Oke. Saya juga berikan applause. Berikan penghargaan. Berikan tepuk tangan. Yang ada di ruang bawah. Di ruang utama. Dan juga yang di rumah. Atau yang sedang menonton live streaming ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemudian saya mau tanya lagi. Siapa yang sepanjang minggu ini di dalam menjalani ibadah-ibadahnya mengalami tantangan atau peperangan rohani? Entah itu sakit-penyakit kah? Entah itu halangan apapun? Wah ada-ada yang saya, saya, saya. Tapi gak berani angkat tangan. Tapi catat baik-baik. Apapun yang kita alami. Apapun yang kita hadapi. Apapun yang sedang kita jalani. Yang penting apa? Yang penting Tuhan beserta dengan kita. Amen. Itu yang paling penting. Mau ada tantangan apa. Mau ada halangan apa. Mau ada kesulitan apapun. Gak masalah. Yang penting Allah beserta kita. Karena Allah kita adalah Allah. Immanuel. Terima kasih. Untuk semua partisipasinya. Untuk semua kerjasamanya pada pagi hari ini. Sehingga mari kita bersama-sama kita akan menikmati firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Tolong slide-nya. Baik. Jadi pada bulan ini. Sorry. Pada satu tahun ini. Kita akan diberikan satu tema besar. Yaitu. God is all in all. Ya. Dari Tuhan dan semuanya untuk Tuhan. God is all in all. Itu satu tema. Tema satu tahun kita ke depan. Kemudian khusus untuk bulan Mei. Untuk bulan Mei ini. Itu kita akan menikmati pemberitaan firman Tuhan. Dan diberi tema Allah menciptakan manusia berharga. Ya. Jadi sepanjang bulan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yaitu yang berkaitan dengan Allah menciptakan manusia berharga. Dan pada minggu ini. Saya mendapatkan bagian. Yaitu. Tentang identitas. Ya. Jadi sesi pertama. Di minggu pertama. Saya mendapatkan bagian dengan title identitas. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Berbicara identitas. Tentunya saudara punya dong. Kartu identitas minimal KTP. Minimal KTP. Saudara. Kartu identitas adalah sebuah benda yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Tanpa identitas di tangan saudara. Saudara tidak akan bisa mengerjakan sesuatu dengan leluasa. Pastinya waktu saudara mengurus sesuatu itu akan ada halangan dan rintangan. Kenapa? Karena saudara tidak punya identitas. Seorang warga negara yang baik. Maka dia akan memiliki yang namanya kartu identitas. Kartu kependudukan warga tersebut. Seperti saya warga Indonesia. Saya pengennya sih jadi warga Belanda. Oke. Kemudian. Seperti halnya. Kalau kita tidak memiliki kartu identitas. Maka kita tidak bisa melakukan banyak hal. Demikian juga kalau kita tidak punya identitas diri yang benar, yang jelas. Maka saya percaya saudara juga akan mengalami banyak-banyak kendala di dalam kehidupan saudara. Amen. Identitas kita apa sih? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Maka identitas kita diperbaharui kembali. Kenapa? Pada saat Allah menciptakan kita, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itulah identitas kita. Itulah citra kita. Itulah ciri kita. Itulah tanda pengenal kita sebenarnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang sudah diberikan kuasa oleh Allah pada saat itu. Melalui manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Tapi karena satu pelanggaran. Satu dosa. Maka identitas itu menjadi kabur. Nah tentunya karena Tuhan itu adalah Allah yang sangat baik. Dia akan tetap kepada janjinya komitmennya yang pertama. Bahwa manusia akan dijadikan mitranya untuk menyatakan kemuliaan di atas muka bumi ini. Nah saudara saya katakan tadi. Tanpa identitas yang jelas maka seorang akan mengalami kendala di dalam kehidupannya. Banyak hal yang akan menjadi kendala di dalam kehidupannya. Saudara kalau saudara tidak punya KTP saudara tidak akan bisa mengurus apapun. Saudara mau keluar negeri mengurus pasport pasti saudara tidak bisa. Saudara mau buat kartu ATM juga tidak bisa. Bahkan orang-orang yang masuk kantor yang mau melamar pekerjaan tanpa KTP itu tidak akan diterima. Berarti akses untuk jalan kehidupan atau untuk satu pencapaian saudara semua itu tertutup. Tidak ada pintu yang terbuka. Semua tertutup. Mungkin saudara bisa dengan berbagai macam cara upaya saudara bisa menyogok. Menyogok orang-orang tertentu untuk saudara bisa lolos. Tapi itu namanya saudara sedang melakukan dosa. Demikian juga tanpa identitas yang benar identitas diri kita yang benar di dalam Tuhan. Maka akan terjadi banyak penyelewengan penyelewengan di dalam kehidupan saya dan saudara. Believe or not percaya atau tidak itu pasti akan terjadi. Tanpa identitas yang benar kita di dalam Tuhan. Maka akan terjadi banyak penyimpangan penyimpangan. Banyak penyelewengan penyelewengan yang akan kita lakukan. Jadi pentingnya identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Identitas kita misal seperti kartu KTP. Kartu kependudukan. Bukan hanya menjadi hiasan. Bukan hanya kita bawa-bawa untuk memenuhi dompet kita. Atau tas kita. Tapi itu ada tujuan dan fungsinya saudara. Ketika saudara mengurus sesuatu dan memerlukan KTP. Maka KTP itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus. Itu bukan aksesoris yang hanya kita bawa-bawa. Yang penting ya mungkin ya kita pakai kalung salib. Kemudian atau KTP kita Kristen. Kemudian kita berjalan kesana kemari. Kalau ditanya orang apa? Orang Kristen. Itu hanya menjadi aksesoris. Itu hanya menjadi sebuah yang melengkapi tapi tidak berfungsi dengan benar. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Taukah? Bahwa identitas adalah sesuatu tentang siapa diri kita. Identitas yang Allah berikan, yang Tuhan berikan. Melalui penyelamatan, melalui penebusan. Itu adalah pemberian Allah. Dimana itu juga adalah cerminan hidup kita. Dimana kita bisa mencerminkan karakter-karakter ilahi. Karakter-karakter Kristus. Jadi dengan identitas tersebut, orang akan bisa melihat. Oh iya, dia anak Tuhan. Oh iya, dia adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Oh iya, dia patut diperhitungkan integritasnya. Karena dia punya identitas Allah. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pernah gak menemui seseorang? Dia mungkin seorang pelayan Tuhan. Dia mungkin seorang anak Tuhan yang aktif melayani Tuhan. Seorang yang aktif beribadah. Seorang yang mungkin terkenal dia adalah orang Kristen sejak lahir. Bahkan mungkin dia sukses secara materi, secara finansial. Secara kedudukan atau reputasi atau apapun dia punya itu. Seorang yang mungkin punya harta yang berlimpah ruah. Tapi, waktu saudara melihat dia, kok mukanya bengong? Kok gak ada sukacita? Kok sepertinya dia terlihat seperti orang yang hopeless? Orang yang putus asa? Pernah saudara melihat orang seperti itu? Dia punya keluarga, dia punya anak, punya istri, punya suami. Tapi kok mukanya muka persoalan? Dia punya segala galanya, punya rumah yang besar, punya mobil, apa yang gak punya. Sampai becak dia punya. Tapi kok mukanya gak menampakkan bahwa dia adalah orang yang punya segalanya? Karena saudara ternyata, semuanya itu bukan jaminan untuk menjadi bahagia. Bukan jaminan untuk seseorang menjadi bahagia. Yang bisa menjadikan kita bahagia ketika kita punya identitas yang benar. Amen atau amen? Amen. Nah, kita akan belajar kembali pada pagi hari ini. Sebenarnya ini hal yang sangat biasa. Sangat biasa dan sudah kita ketahui, sudah kita tahu. Sudah kita ketahui, sudah kita tahu, sudah kita mengerti mungkin. Atau sering kita mendengar. Tapi pada pagi hari ini, kita kembali diingatkan untuk hal ini. Sekali lagi saya katakan, Identitas itu adalah gambar diri kita. Adalah pancaran diri kita. Adalah kualitas diri kita. Adalah cerminan diri kita. Untuk orang-orang yang ada di luar. Bayangin, kalau kita tidak ada Kristus. Atau kita tidak diselamatkan oleh Kristus. Kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak punya Kristus. Mereka bisa beribadah. Mereka bisa berbagi. Mereka bisa bersedekah juga. Tapi yang paling penting, ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Yang harus kita tanya, harus kita sadari. Untuk siapa? Untuk apa? Dan apa motivasi kita? Semuanya itu motivasi yang benar. Tujuan yang benar. Hanya kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya identitas yang benar. Ketika Kristus itu menjadi identitas diri kita. Maka semuanya pemberian, kasih kita, perhatian kita, tujuan hidup kita, bahkan pelayanan kita. Itu tidak akan pernah salah. Karena segala sesuatunya yang didasari oleh kasih Kristus. Maka itu juga akan kembali kemuliaan kepada Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam kejadian satu, ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia akan menjadi seperti kita, dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik cinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu Allah punya planning untuk menciptakan manusia pada waktu zaman Adam dan Hawa. Saya rasa dia bukan iseng-iseng. Allah kita bukan Allah yang iseng. Iseng, ah gak ada kerjaan saya mau menciptakan manusia. Tentunya tidak seperti itu. Tapi Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat tertib. Tentunya itu sudah ada di dalam pikirannya. Ada satu tujuan, ada satu kegunaan untuk apa dia ciptakan manusia pada saat itu. Ada satu tujuan yang jelas di dalam kedaulatan Allah. Ini saudara yang harus kita ingat baik-baik bahwa hidup kita sampai saat ini. Tuhan bukan iseng saudara mengadakan saya dan saudara di tempat ini. Tuhan bukan iseng menghadirkan saya dan saudara di atas muka bumi ini. Mungkin saudara bisa berkata, oh iya saya kan lahir atas hubungan biologis antara papa dan mama saya, antara orang tua saya. Yes, orang tua kita hanyalah alat yang diberkati Tuhan untuk berkembang biak, untuk melahirkan sebuah generasi. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, saya dan saudara tidak ada di tempat ini. Catat baik-baik. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak ada kita di tempat ini. Sadari benar-benar, kalau saya dan saudara ada saat ini. Allah punya tujuan yang jelas. Allah punya tujuan yang khusus untuk saya dan saudara. Makanya harus kita renungkan, untuk apa saya ada. Nah kita akan lihat, di dalam ayat ini kata rupa atau gambar atau cerminan atau citra Allah. Jadi rupa atau gambar itu juga berarti cerminan. Rupa dan gambar Allah itu juga berarti citra Allah. Saudara waktu saya mempelajari bagian ini. Saya suka cita, saya tertawa senang, tapi saya juga rasa apa ya, rasa tergelitik gitu loh. Saya katakan, ya 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 ya, ternyata inilah manusia kalau tidak punya identitas Allah. Saudara, kata lain dari rupa dan gambar itu adalah citra. Saudara, saudara pernah melihat orang yang suka pencitraan? Saudara pernah menemui orang-orang yang suka pencitraan? Yang berusaha sedemikian rupa, agar citra dirinya baik. Berusaha melakukan segala sesuatu, mungkin itu sesuatu yang tidak cocok di hatinya. Tapi dia lakukan itu, untuk suatu pencitraan. Saudara pernah menemui orang yang jaim, yang jaga image? Untuk sebuah pencitraan, dia jaga benar-benar image-nya. Tapi dengan apa? Dengan kekuatannya sendiri, dengan pola pikirnya sendiri. Saudara pernah menemui orang-orang yang suka iri hati kepada orang lain? Saudara pernah menemui orang-orang yang tidak melihat kesuksesan orang lain? Saudara pernah melihat orang-orang yang bikin ricu saja orang lain? Padahal dia seorang Kristen. Pernah melihat orang yang ingin tampil di depan? Yang menjadi number one? Dan orang lain itu semuanya jelek? Pernah? Ternyata saudara orang-orang yang seperti itu, gambar dirinya rusak. Padahal sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kenapa gambar dirinya masih rusak? Ini kuncinya. Karena dia tidak menyadari dan tidak mengambil bagian itu untuk menjadi bagian untuk memulihkan kehidupannya. Saudara bisa saja kalau kita ditanya. Saudara percaya Yesus mati buat saudara? Saudara percaya bahwa Yesus bangkit buat saudara? Dan semua dosa, kesalahan saudara, kekurangan saudara itu sudah ditanggung di kayu salib. Dan waktu Tuhan bangkit, semuanya sudah selesai. Bisa kita mengatakan Yes, aku percaya. Tapi kalau kita tidak aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak menyadari makna kematian dan kebangkitan Tuhan. Yang itu menjadi identitas bagi kita. Di dalamnya ada kualitas Allah. Di dalamnya ada kasih. Di dalamnya ada kesabaran. Di dalamnya ada citra diri Allah. Bukan citra diri manusia. Makanya kalau kita tidak ada citra diri Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita belum sesuai, serupa, dan segambar Allah. Sekalipun kita orang Kristen. Sekalipun saya pendeta. Kalau saya tidak punya itu. Yang saya lakukan itu hanya pencitraan. Mari kita sadari benar-benar. Hanya dengan Allah mau memulihkan saya dan saudara. Maka citra diri kita akan menjadi citra diri ilahi. Kita tidak usah capek-capek. Saya harus kelihatan baik di depan orang. Saya harus melakukan ini. Biar orang puji saya. Saya harus sibuk. Biar orang melihat saya rajin. Saya harus begini. Biar orang bisa melihat saya aktif. Tidak. Lakukanlah segala sesuatu seperti yang kau melakukan untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Saya mengajak kepada teman-teman sekerja pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Perlu kita memeriksa identitas kita di hadapan Tuhan. Sehingga pelayanan kita itu tidak menjadi pencitraan. Kita tidak berlomba-lomba untuk menjadi yang number one. Kita tidak iri hati sikut sana-sini. Mari teman-teman. Kita periksa hati kita. Diri kita. Dan juga untuk jemaat-jemaat sekalian. Baik yang di tempat ini. Baik yang ada di ruang bawah. Baik yang sedang menonton live streaming ini. Saya katakan. Apapun yang engkau upayakan untuk dirimu. Dibangun di atas kekuatanmu dan pikiranmu. Itu akan rapuh. Itu akan runtuh. Satu kali kelak. Seperti halnya kita membangun. Bangunan di atas pasir. Pada saat banjir atau badai tofan itu datang. Maka semua itu akan hancur. Kita tidak akan melihat apa-apa. Makanya kita akan lihat. Kenapa pelayanan kita tidak maju. Atau mungkin kita berpikir. Kenapa semua segala sesuatu yang saya lakukan itu kok sia-sia jadinya. Mungkin kita belum dipulihkan secara total. Kita hanya mengaku Tuhan. Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi praktek kehidupan kita. Itu jauh daripada karakter Allah. Rupa dan gambar Allah itu tidak berbicara tentang hal tubuh. Jangan kita berpikir Allah saat itu membentuk, membuat, meng-create kita. Bukan hanya itu. Jadi ini tidak berbicara tentang tubuh. Allah membentuk kita serupa dengan gambar Allah. Allah tidak berkata Allah membentuk tubuh kita. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang adanya roh. Kalau saudara masih mengingat, makanya kenapa Allah menciptakan manusia. Mengadakan kita. Karena dia adanya roh dan kebenaran. Dia itu bukan daging. Allah itu bukan daging. Tuhan kita itu bukan terdiri dari daging. Dia adalah Allah roh yang suci, yang kudus. Jadi kalau dia ciptakan kita, bukan berbicara tentang tubuh jasmani. Yang dikatakan serupa dan segambar Allah. Itu berbicara tentang pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan Allah. Itu yang dia transfer. Itu yang dia bentuk di dalam hidup saya dan saudara. Kalau Tuhan membentuk tubuh kita, pasti kita seragam. Tidak ada orang Nigeria, tidak ada orang Belanda, tidak ada orang Negron, tidak ada orang Filipin, tidak ada orang Sangir. Pasti muka kita sama semua. Tidak. Tuhan tidak tertuju kepada itu. Tapi yang Tuhan bentuk, serupa, dan segambar Allah adalah pengetahuan Allah yang ditransfer, yang ditaruh di dalam kehidupan kita. Kemudian kebenaran dan kekudusan. Makanya, yuk kita periksa. Kita periksa hidup kita. Adakah pengetahuan Allah di dalam kehidupan kita? Atau kita menjadi orang-orang yang ceroboh di dalam pengetahuan kita? Kadang-kadang, kita tidak pernah punya pengetahuan tentang Allah yang benar. Makanya, kita tidak bisa menyelesaikan PR kita. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Kita tidak bisa menyelesaikan ujian hidup kita. Karena kita tidak punya pengetahuan tentang Allah yang benar. Kalau kita hanya memakai pengetahuan kita. Saya pernah katakan, saudara mau ikut seminar apapun. Kalau tanpa pengetahuan Allah yang akan menetralisir semuanya. Maka apa yang kita pelajari sampai di atas langit pun. Itu tidak akan berguna. Tahu Menara Babel? Mereka bangun sampai setinggi langit. Karena apa? Dengan pengetahuan manusia mereka. Tapi Allah tidak berkenan. Jangan sampai kita membangun segala sesuatunya dengan pengetahuan manusiawi kita. Dan ini yang paling penting. Kebenaran. Kadang-kadang kita merasa benar. Saya benar. Kamu salah. Saya benar. Kamu salah. Kamu sih. Aku dong. Makanya dengar. Kalau memang itu kebenaran dari Tuhan. Tuhan akan memulihkan orang yang sedang kita ajak bicara. Tapi kalau itu kebenaran dari diri kita sendiri. Itu mengandung intimidasi di dalamnya. Kebenaran yang bukan daripada Allah. Itu mengandung jats. Mengandung tuduhan. Mengandung ketakutan. Saudara pernah memanggil anak saudara. Dan dia sudah ada di belakang. Dia ketakutan. Kalau hal-hal seperti ini saya hanya punya pengalaman dengan opa dan oma saya. Karena memang mereka yang membesarkan saya. Saya kalau dinasehati. Kalau dikasih tahu. Tidak pernah itu saya rasa takut. Makanya karena tidak ada rasa ketakutan. Karena saya rasa dekat dengan mereka. Saya tidak berani untuk berbohong. Dan tidak ada gunanya juga saya berbohong. Untuk apa saya berbohong? Karena saya dekat dengan opa dan oma saya. Jadi apapun yang saya katakan. Ya itu. Apa adanya. Tapi coba saudara. Kalau saudara berbicara dengan anak saudara. Yang tidak punya kedekatan. Maka anak saudara. Di belakang mungkin. Melakukan hal-hal yang tidak saudara ketahui. Jadi kebenaran itu harus ada di dalam kehidupan kita. Tapi ingat bukan kebenaran. Atas pikiran dan kemauan kita sendiri. Atau hati kita. Bukan kebenaran yang kita bangun. Atas pemikiran atau kebenaran kita. Tapi adalah kebenaran Allah. Makanya kalau orang yang benar-benar menerima Tuhan. Sebagai Tuhan dan juruselamat. Dan itu benar-benar melakukan di dalam kehidupannya. Menyadari mengundang Tuhan untuk menjadi nakoda. Untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupannya. Saya percaya. Saya percaya. Lambat atau laun. Lambat atau laun. Lambat atau cepat. Orang itu akan mengalami perubahan demi perubahan. Saya orangnya itu keras kepala saudara. Saya orangnya itu apa ya. Bukan keras kepala. Sebenarnya saya bukan kurang ajar. Tapi saya punya prinsip. Karena itu yang diajarkan oleh keluarga saya. Atau orang tua saya. Atau oma opa saya. Sejak kecil. Kalau benar. Katakan seperti. Kalau kamu merasa benar. Jangan pernah mundur. Tapi kalau kamu salah. Kamu kasih badan kamu. Dipotong sekalipun. Jangan kamu pernah bicara. Kasih. Tapi itu kan gak benar. Ternyata itu juga tidak benar. Karena kita berdasarkan atas kebenaran. Kita sendiri. Dan saya sadar itu. Saya minta ampun kepada Tuhan. Saya takkan. Iya Tuhan. Ternyata kebenaran itu. Bukan karena. Pengalaman. Bukan karena ajaran-ajaran manusia. Tapi harus ajaran sesuai dengan firman Tuhan. Masih adakah kebenaran-kebenaran diri sendiri di dalam hidup kita? Masih adakah pembenaran-pembenaran yang kita buat? Atas logika kita. Atas akal kita. Atas pengertian kita. Tinggalkan semuanya itu. Kalau kita menjadi orang yang memiliki. Atau ingin menjadi orang yang punya integritas. Dan punya identitas yang benar. Tinggalkan semuanya itu. Katakan Tuhan. Saya mau dirubah. Seperti gambar dan citra Allah. Sehingga kita tidak capek-capek. Untuk membangun citra diri kita. Kita kan terkadang gini. Ah gak enak ah. Nanti orang bilang apa. Ah gak enak ah. Nanti ini bilang apa. Saudara orang yang punya citra diri yang benar. Kita sama-sama belajar. Saya juga belum sempurna. Tapi mari kita sama-sama belajar. Orang yang punya citra diri Allah. Maka dia akan berkata. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan arti daripada Allah membuat kita serupa dan segambar dengan dia. Yaitu tentang kekudusannya. Itulah Allah. Inilah yang mau Allah berikan kepada kita. Yaitu kita menjadi orang-orang. Bukan hanya punya pengetahuan. Bukan hanya punya kebenaran. Tapi kita juga harus punya kekudusan Allah. Karena Allah kita. Allah yang kudus adanya. Kalau kita hanya hidup benar. Kita punya pengetahuan. Tapi kita hidup tidak kudus. Maka kita tidak bisa connect dengan Tuhan. Maka kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau. Kita menjadi orang yang punya pengetahuan di dalam kebenaran firman Tuhan. Punya pengetahuan di dalam Allah. Punya pengenalan yang baik tentang Tuhan. Punya kebenaran ilahi. Punya kebenaran yang berdasarkan Allah itu sendiri. Atau firman Tuhan itu sendiri. Dan punya kekudusan. Ya selanjutnya. Di dalam kejadian 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptanya dia. Laki-laki dan perempuan diciptanya mereka. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Lalu Allah menciptakan manusia menurut citranya. Dalam citra Allah dia telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Bukan pilihan tapi pemberian Allah. Saudara bisa menentukan. Aku mau jadi laki-laki. Saudara bisa menentukan. Aku mau jadi perempuan. Tapi sekarang banyak saudara. Transgender. Laki-laki jadi perempuan cantik banget. Apalagi kalau saudara datang di negara tertentu. Ada satu negara yang sangat cantik-cantik laki-lakinya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kenapa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar Allah. Agar kita punya citra diri yang benar. Kita punya identitas yang benar. Ya sudah, kalau laki-laki ya laki-laki. Jangan jadi perempuan. Kalau Kristen ya Kristen. Jangan jadi yang lain-lain. KTP-nya Kristen. Waktu masuk kerja disuruh ngubah KTP. Hayu-hayu wae. Karena apa? Agar dia bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itu namanya gak punya identitas yang benar. Itu menyalahi. Giliran ada cewek yang cantik. Gak apa-apa deh. Nyebrang dia. Tapi kalau ditanya orang apa? Orang Kristen. Giliran ada cowok yang cakep. Si ceweknya ganti KTP. Padahal sebenarnya dia orang Kristen. Makanya KTP itu kalau hanya dibuat asisoris itu tidak akan ada gunanya. Sama dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kalau itu hanya menjadi asisoris di dalam kehidupan kita. Menjadi lambang. Waktu orang tanya, kamu agama apa? Kristen. Kalau itu hanya menjadi identitas yang lip service. Hanya di mulut saja. Itu tidak akan berfaedah untuk kehidupan rohani saya dan saudara. Itu tidak akan membangun sesuatu apapun di dalam hidup kita. Saya menonton satu podcast di Youtube. Ada seorang bertanya seperti ini kepada anak kecil. Ini dia cerita. Saya tanya ke anak kecil. Kamu nanti besar mau jadi apa? Dan dia kaget jawabannya. Anak kecil bilang ini. Aku mau jadi banci. Bayangin saudara. Kenapa dia mau jadi banci? Ditanya. Kenapa mau jadi banci? Soalnya kalau jadi banci itu terkenal. Di TV laku. Bapak, ibu, saudara, sekalian sebagai orang tua. Kita harus waspadai hal ini. Pengaruh-pengaruh lingkungan. Pengaruh-pengaruh media. Pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Itu bisa membuat anak-anak kita. Menjadi disfungsi. Menjadi salah fungsi mereka. Tuhan itu menjadikan laki-laki. Yaudah, laki-laki itu ada fungsinya. Tuhan tahu fungsi laki-laki itu apa. Bayangin. Laki-laki menjadi perempuan. Tidak elok. Tidak cantik. Sekalipun mukanya cantik. Tapi ada sisi-sisi lain. Yang itu enggak enak dilihat. Kalau perempuan juga ingin menjadi. Kalau laki-laki menjadi perempuan. Kalau perempuan mau menjadi laki-laki. Juga sama. Ada sisi-sisi lain yang enggak enak dilihat. Bayangin. Kamu nanti besar mau jadi apa? Mau jadi banci. Kenapa? Karena ada lihat. Menjadi banci saat ini sangat tren sekali. Makanya orang mau menjadi banci. Banyak laki-laki yang mau jadi banci. Di dalam firman Tuhan. Pemburit banci tidak akan mendapatkan tempat di kerajaan surga. Bukan saya yang ngomong. Ini firman Tuhan yang ngomong. Jadi bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hati-hati. Didiklah anak-anakmu. Nyatakan. Pastikan mereka punya identitas yang benar di hadapan Tuhan. Jangan hanya identitas sebagai orang Kristen. Oh gampanglah anak saya. Pacaran sama orang Kristen. KTP-nya juga orang Kristen. Dia juga sering ke gereja kok. Dia beribadah. Tapi ternyata dia sudah terbuai oleh lingkungan. Karena dia lihat orang entertain sekarang. Kaya-kaya cari duit gampang. Tidak usah kerja keras. Tidak usah kerja keras. Tidak usah kerja keras. Jadi banci. Dapat duit. Saudara hati-hati dengan jaman ini. Kita harus hati-hati. Mari kita periksa. Dan kita awasi. Bahkan banyak loh. Ada bapak-bapak. Ternyata banyak. Saya dulu di salon saudara. Jadi lingkungan saya seperti itu. Saya itu kadang-kadang ketawa. Laki-laki dan laki-laki panggil mama papa. Mandi bareng. Karena kakak angkat saya punya salon. Semua seperti itu. Tomasigar. Semua seperti itu. Jadi waspadai hati-hati. Saya bukan menakut-nakuti. Tapi inilah jaman. Inilah kenyataan. Jadi kita harus benar-benar. Menanamkan identitas yang benar. Kepada anak-anak kita. Waspadai tanya mereka. Lihat pergaulan mereka. Karena Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk Allah berkati. Dengan tujuan kesuburan. Untuk berproduksi. Untuk menjadi orang-orang yang produktif. Untuk berumah tangga. Yang berumah tangga. Saya belum. Jadi agar tidak ada penyimpangan. Tuhan tidak menciptakan abu-abu. Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Tuhan tidak menciptakan di tengah-tengah. Ini juga berarti. Allah kita adalah Allah yang punya perhitungan luar biasa. Dia tidak mau dipermainkan. Menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Bukan pilihan. Tapi pemberian Allah. Nah bagaimana agar kita tetap menghargai identitas yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tetap menghargai dan kita tetap memiliki citra Allah di dalam hidup kita. Di dalam Masmur 139 ayat 13 hingga 14 dikatakan seperti ini. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur. Pertama, kepadamu oleh karena kejadian ku dasyat dan ajaib. Dan apa yang ku perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dua hal yang harus ada dalam kehidupan kita. Bersyukur apapun keberadaanmu. Kok saya menjadi laki-laki kok enggak cakep? Ya bersyukur. Jangan kau operasi mukamu. Jangan kau operasi badanmu. Ya bersyukur. Bersyukur dan menyadarinya. Sadari bahwa engkau adalah laki-laki. Demikian juga wanita. Hai anak-anak. Kalau engkau melihat dirimu. Aduh, kok aku enggak cantik? Bersyukur. Ya, ada pepatah dikatakan bahwa yang paling penting itu bukan cantik fisik. Tapi inner beauty. Cantik dari dalam. Itu yang paling penting. Jadi kalau cantik dari dalam, walaupun hidungnya pesek kayak saya. Enggak cantik-cantik juga. Ya yang penting pede. Karena saya anak Tuhan. Saya enggak harus mencari citra diri. Harus, aduh saya cantik. Enggak lah. Seperti itu. Ya, apa adanya lah. Yang penting kita punya Tuhan Yesus. Yang penting saya percaya bahwa saya adalah anak Tuhan. Sudah ditebus oleh Tuhan. Saya berharga di hadapan Tuhan. Dan keberhargaan itu yang ada di dalam pikiran dan hidup kita. Keberhargaan Allah yang berikan kepada saya dan saudara. Itu yang membuat Anda good looking. Orang lihat, kok kalau lihat dia cantik aja ya? Kenapa ya? Dia pakai apa aja cantik loh. Iya. Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ngerti identitasnya. Seperti itu. Jadi bersyukur dan menyadarinya. Kadang-kadang orang hanya menyadari tapi bersyukur. Waktu dia menyadari. Ya, gue jelek banget. Dia sadar. Dia sadar saudara. Dia sadari benar-benar. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia lihat kakinya. Aduh, dia lihat lagi badannya. Aduh, dia sampai lihat rambutnya, sampai ke kepalanya. Aduh, dia sadari banget itu dirinya. Tapi dia tidak bersyukur. Jadi bersyukur dulu. Menyadari. Jangan kita sadari dulu. Itu enggak akan susah kita bersyukur. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang dipulihkan. Hal yang kedua. Efesos 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi saudara, saya dan saudara ada menerima identitas ilahi. Gambar diri kita yang dari burem sudah dipulihkan di dalam pengorbanan Kristus dan kebangkitannya. Sudah menjadi gambar diri yang baru. Citra diri Allah kembali ke dalam hidup kita. Nah, dikatakan untuk pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu di dalam satu terjemahan dikatakan pekerjaan baik atau pekerjaan wajib. Atau diperintahkan. Jadi, pekerjaan baik ini bukan hanya diberitakan. Oh, ini loh pekerjaan baik. Tapi enggak. Arti pekerjaan baik adalah pekerjaan wajib. Di dalam ayat ini. Nanti sebentar kita baca. Atau diperintahkan. Itu terdapat di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ke 32. Nah, saya mau saudara semua membacanya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, ini berbicara tentang pengetahuan. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bicara tentang kebenaran, saudara. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggungkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya dan menyesatkan. supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dalam ayat 24 dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak di dalam kebenaran dan kegudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah jangan kamu berbuat dosa jangan matahari terbenam sebelum padam amaramu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan segala kepahitan kegeraman kemarahan pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu demikian pula segala kejahatan tetapi hendaklah kamu ramas seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam kristus telah mengampuni kamu inilah pekerjaan pekerjaan baik jadi identitasmu adalah gambaran kristus citra dirimu sudah dipulihkan melalui kematiannya di kayu salib kebangkitannya syukurilah dan tetaplah sadar sebagai laki-laki dan perempuan atau perempuan kristus menjadikan engkau pribadi yang berharga jadilah laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan Allah untuk pekerjaan pekerjaan yang baik dan benar bapak ibu mintalah selalu berkat untuk rumah tanggamu agar generasi yang engkau lahirkan tidak hidup dalam penyimpangan seksual moral dan lain sebagainya tetapi mereka akan menjadi generasi ilahi yang mencerminkan citra kristus dan nama Tuhan dimuliakan haleluya haleluya terima kasih Tuhan